...smart biomaterial dan tissue engineering di Indonesia yang mana pada sesi satu hari ini akan membahas tentang perkembangan riset smart biomaterial dan tissue engineering. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, akan lebih baik akan saya bacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Muslim Hidayat, STMT-PhD, selaku Ketua Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Kejamada. Selanjutnya ada pembacaan CV Moderator oleh MC, selanjutnya akan ada pembacaan CV Pembicara oleh Moderator, dilanjutkan dengan pembacaan materi sesi satu oleh pembicara satu kita, selanjutnya pembacaan sesi dua oleh pembicara dua, dan di akhir akan ada sesi tanya jawab. Baik, mungkin tanpa mengulur-ngulur waktu lagi, sambutan yang pertama akan diberikan oleh Pak Muslim Hidayat, STMT-PhD, selaku Ketua Departemen Ali Kimia, Fakultas Teknik Universitas Kejamada. Untuk Bapak Muslim Hidayat, waktu dan tempat kami, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya bisa didengar dengan baik? Sudah, Pak Mus. Baik, terima kasih. Pertama-tama, marilah kita semua memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah tetap memberikan kesehatan pada kita semua dalam kondisi yang agak mencekam, tapi kita masih tetap sehat dan semoga tetap sehat selalu. Kedua kalinya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Yusril, Yusril Yusuf, dari, kalau tidak salah, dari MIPANGI, Pak Gih. Dari fisika MIPANGI, yang sekaligus beliau ketua LPPM, OGM. Kemudian, Ibu Dr. Rahmi Anggreni, beliau adalah research manager dari PT Swayasa Prakarsa. Terima kasih kepada Pak Profesor Yusril dan Dr. Rahmi yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua dalam semacam webinar seris ini. Kita akan mempunyai lima webinar seris sebelum menuju ke International Conference, IBASC. Dalam kesempatan kali ini, kami juga menyampaikan selamat kepada Bu Dr. Yuni, Kusumastuti, dan tim yang telah bisa mengarrange acara ini. Perlu kami sampaikan bahwa acara ini sebetulnya itu dirancang, dilaksanakan tahun lalu, di bulan Agustus tahun 2020. Namun, karena kita sudah tahu semua, akhirnya kita katakanlah acara tahun 2020 itu kita cancel, dan kita adakan rencana luring di 2021, tapi ternyata pandemi masih berlanjut sehingga kita terpaksa mengadakan acara daring. Saya kira semua sudah bisa memaklumi itu semua. Ada pun webinar seris itu, yang pertama adalah yang sekarang ini, Perkembangan Smart Biomaterial dan Tisus Engineering. Kemudian yang kedua, ini perlu dicatat oleh Bapak-Ibu semua, itu Jumat depan dengan topik Perkembangan Smart Biomaterial dan Tisus Engineering bagian kedua. Kemudian berikutnya, Jumat masih Jumat, tanggal 23, yaitu potensi sumber daya alam Indonesia sebagai bahan baku biomaterial untuk mendukung kemandirian alat kesehatan. Kemudian berikutnya adalah Jumat tanggal 30 Juli, prospek biomaterial dari sudut pandang industri farmasi ALKES. Dan yang terakhir itu Selasa, tanggal 3 Agustus, yaitu di Biomaterial Science Meeting in conjunction with IBAS tahun 2021. Nah, dengan itu semua, kami selaku Ketua Departemen Teknik Kimia menyatakan cara ini dibuka, dan semoga acara ini bisa betul-betul memberikan manfaat yang bagus bagi kita semua. Dan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada Ibu Wakil Rektor, Ibu Dr. Ika Dewiana yang telah mensupport kegiatan ini dan mensupport secara aktif. Semoga kegiatan ini betul-betul bisa bermanfaat untuk pengembangan smart material yang ada di Indonesia, di mana kita tahu mungkin kondisinya saat ini belumlah sebagus di beberapa negara yang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih nanti paparan monggo Prof. Yusril dan Ibu Dr. Rahmi Anggra ini untuk bisa memberikan materi yang sesuai dengan yang diharapkan. Saya kira itu terima kasih waktu kami kembalikan kepada moderator, kepada pembawa acara. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muslid Hidayat Atas Sambitannya. Selanjutnya kami mengingatkan kembali kepada seluruh peserta Bapak dan Ibu sekalian untuk mengganti nama Zoom-nya sesuai dengan nama yang sudah terdakar di sebelum acara kita pada hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan sedikit mengenai moderator yang akan memandu jalannya webinar kita. Moderator kita adalah Ibu Nur Rofiko Eviana Putri, STMA. Beliau adalah seorang alumni dari Fakultas Teknik Kimia, Fakultas Teknik Kimia Universitas Geja Mada, juga dari Material Science Program, Graduate School of Pure and Applied Science, University of Sukube, Jepang. Saat ini beliau juga sedang melakukan research yang berjudul Optimization of Curcumin Nanoparticle Synthesize from Curcuma Santoriza. Nah ini tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan untuk Bu Viko untuk mengambil alih jalanan webinar kita pada siang hari ini. Silahkan Bu Viko. Terima kasih banyak Mbak Angelita atas perkenalkan perkenalkan jalannya webinar webinar pada siang hari ini. Terima kasih telah hadir pada acara webinaris dengan judul Tantangan dan Genering di Indonesia. Siang hari ini kita telah di tangan dua pemateri, yaitu Prof. Yusriel Yusuf dan Dr. Ahmi Anggreni yang aktifkan bahan biogenik untuk rekayasa jaringan dan pengembangan karbonatid hidroxyapatid sebagai kandida acufan vaksin. Nah untuk efisiensi berjalannya acara siang hari ini nanti akan dipaparkan materi pertama oleh Prof. Yusriel dilanjutkan dengan materi yang kedua oleh Dr. Rahmi. Kemudian pada akhir sesi akan semuanya yang ingin mengajukan pertanyaan nanti di akhir acara bisa mengajukan secara langsung atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dan akan dibantu ditayangkan pertanyaannya pada akhir acara nanti. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita akan memasuki materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Prof. Yusriel Yusuf. Sebelumnya akan saya bacakan CV beliau Prof. Dr. Raff Engineering Yusrul Yusuf S.I.M.S.I.M.E.N.G. Beliau merupakan guru besar dari Prodi Fisika FMIPA UGM Riwayat pendidikan beliau Beliau telah menyelesaikan program S.I.M.E.D. di bidang ilmu Fisika UGM Kemudian melanjutkan studi S.I.M.E.D. di Fisika ITB dan Fisika Material Kyusu University Kemudian beliau mendapatkan gelar dokter di bidang ilmu Fisika Material dari Kyusu University pada tahun 2005 Selama ini beliau telah banyak melakukan penelitian mengenai biomaterial untuk aplikasi biomedis dengan memanfaatkan limbah biogenik di Indonesia Publikasi beliau banyak dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Salah satu yang terakhir beberapa paper yang telah dipublish yaitu tentang Purostructure of Biosram Carbonated Hydroxyapatite for Bond Issue Engineering Kemudian beliau telah melahirkan dua buku mengenai hidroxyapatite berbahan dasar limbah biogenik dan telah mendapatkan beberapa patent yang baik yang sudah branded maupun yang terdaftar Oke, selanjutnya Prof. Yusril apakah sudah siap untuk menyampaikan materi? Saya persilahkan untuk share materi ini Prof Sudah kelihatan ya Oke Ya sudah kelihatan Apakah bisa di... Terima kasih banyak Prof Kami persilahkan untuk memulai materi Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mbak Bofi Koh ya Pertama-tama bersyukur kehadirat Allah SWT Kita panjarkan atas nikmatnya Kita pada siang hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat mengikuti acara webinar seri yang pertama dari rangkaian acara conference internasional di teknik kimia Salam juga buat Bapak DKI Bapak Kadep ya Pak Muslihin Juga kepada Bu Yuni sebagai panitia penyelenggara ketua Juga Bu Rahmi sebagai speaker yang kedua nanti Dan juga Bapak Ibu yang hadir pada teman-teman ya yang hadir pada acara siang hari ini Juga terima kasih kepada Ibu Wakil Rektor KDW Ana segaligus juga peneliti di bidang biomaterial di UKM Jadi topiknya pas ya Jadi beliau juga mengikuti tentang apa namanya biomaterial Baiklah kami mungkin dalam waktu 30 menit paling lama mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi Jadi pada siang hari ini kami akan membahas tentang apa namanya pengembangan biomaterial berbasis bahan biogenik untuk rekayasa jaringan Jadi intinya adalah kami di UKM itu mencoba ya memanfaatkan kekayaan alam kita yang mungkin di apa ya di beberapa tempat itu tidak begitu dioptimalkan pemanfaatannya itu kita coba menggunakan itu sebagai sumber biomaterial ya nah tentunya bahan-bahan yang kita gunakan adalah bahan-bahan yang tidak merusak lingkungan ya intinya tidak merusak lingkungan jadi sumber biomaterial bisa jadi juga dari bahan-bahan yang mungkin bisa merusak lingkungan kami gunakan yang sampah atau limbah ya misalkan kayak kerang simping kerang apolon kerang mutiara yang dikembangkan di pusat apa namanya pembibitan di Bali ya itu sebagian besar memang digunakan untuk apa souvenir dan sebagainya itu kita gunakan untuk itu dan kita bekerjasama dengan pihak apa namanya pembibitan tersebut nah intinya adalah mungkin saya sedikit saja mengantar tentang apa biomaterial ya jadi biomaterial adalah material yang dapat kita gunakan untuk apa aplikasi biologis dan khusus spesifiknya kita gunakan pada rekayasa jaringan dan kami mengembangkan dalam fungsinya untuk dental material atau bone regeneration dan juga mungkin nanti pengembangannya ke drug delivery nah kita fokus pada dua sebenarnya biomaterial itu bisa komposit polimer metal dan ceramik sebenarnya kalau kita juga di grup di departemen fisika mengembangkan bahan komposit biomaterial untuk bioplastik tapi kita fokus pada ceramik dan metal jadi metal disini bisa metal yang apa namanya dimanfaatkan berupa stainless steel gobal chrome atau titanium sedangkan ceramiknya kita fokus pada kalsium fosfat atau hidroxyapatite dan carbonan hidroxyapatite jadi ini mungkin banyak ini bukan hal yang baru jadi kita hanya melakukan yang mungkin juga dilakukan oleh banyak pihak di lembaga-lembaga penelitian yang lain tapi kita coba optimalkan sumber alam yang ada di kita untuk menjadi sumber biomaterialnya ada beberapa fungsi yang sering digunakan misalkan biomaterial ini yang kita gunakan kalau kita contoh untuk di tekayasa jaringan itu pada misalkan pada spine di tulang belakang kita beberapa waktu yang lalu saya sempat berkomunikasi dengan teman-teman di rumah sakit ortoped mereka juga sedang mengembangkan ini sebenarnya pengembangan biomaterial untuk pemanfaatan di spine di tulang belakang teman-teman di fakultas teknik juga mengembangkan di lutut dengan menggunakan logam seperti titanium atau tobacrum dan juga di hip di pangkal tulang paha nah juga di tongkora juga ada juga di leg nah ini beberapa teman peneliti di UGM setahu saya cukup intens ya melakukan penelitian tentang biomaterial dan juga fashion engineering di teknik mesin ya itu ada Pak Dr. Siwikno ada saya lupa Bu Yuni ya kalau saya tidak masalah nah di teknik kimia juga saya lihat teman-teman juga aktif ya untuk melakukan penelitian ini jadi saya sangat setuju sekali Bu Yuni menginisiasi apa namanya webinar seri ini dalam rangka untuk apa namanya memperkuat jaringan baik kita di tingkat nasional ya dan mudah-mudahan juga nanti bisa bersama-sama di tingkat internasional jadi ada beberapa contoh yang biomaterial yang kita kembangkan ya yaitu apa ada kelebihan dan kekurangan masing-masing nanti bisa dilihat di sini jadi kita fokus pada ceramik ya dia punya sifat bioko kompatibilitasnya cukup tinggi kemudian kekurangannya dia rapuh ya tidak kenyal dan juga tidak kuat ditekan nah ini bisa digunakan pada gigi buatan maupun tulang buatan nah ini contoh beberapa yang dikembangkan ya misalkan di titanium dental implant ya yang contohnya ini kalau biomaterial yang berupa logam ya ini yang teman-teman di UGM kita mengembangkan kulat ini tentu sifatnya titanium itu bisa biokompatibel ya osteointegrasi ringan sifat mekanik yang baik tahan korosi dan non-magnetic nah ini untuk yang ceramik ya ini juga banyak apa yang sudah cukup apa bahkan sudah skala produksi ya yang dikembangkan oleh Ibu Dr. Ika Dewi Anang Ika Maca ya ini Nanti Bu Rahmi bisa bercerita banyak tentang ini nah ini juga dikembangkan bioceramik ya untuk bone regeneration dan sebagainya nah ini cukup berkembang pesat untuk penelitian tentang bioceramik jadi nanti menamanya kami sebenarnya lebih mencoba memanfaatkan ya bahan bioceramik untuk biomaterial yang mungkin dalam aplikasinya juga apa namanya sama-sama ya dengan yang lain fokus pada apa namanya pemanfaatan implant di dental maupun di osteotulang nah ini ada dua buku yang sudah kami terbitkan ya mungkin bagi adik-adik atau teman-teman mahasiswa yang ingin memperdalam terkait dengan biomaterial khususnya yang berbahan dasar biogenik itu bisa mendapatkannya di UGM Press dua buku ini sudah bisa juga di proles secara online ya nah ini sebenarnya pekerjaan mahasiswa S2 tahun 2017 18 atau 2019 ya ini dipublikasi di jurnal internasional karena dia masih persengan sintesis apa kemudian di beberapa jurnal kemudian kita tulis buku yang membuat lebih mudah untuk dipahami dalam bahasa yang lebih apa umum ya kemudian mungkin bisa menjadi pengantar bagi adik-adik sekalian nah intinya adalah kita mencoba memanfaatkan apa yang disebut dengan apa sumber-sumber bahan biogenik yang kaya akan kalsium jadi bahan biogenik itu kan kaya akan kalsium karbonat nah dia kita menjadikan precursor untuk CAO-nya kalsium oksidenya nah nanti kita perlu dekomposisi bahan apa namanya kalsium karbonat dari bahan biogenik ini menjadi bahan bioseran nah kami bekerjasama dengan balai besar riset budidaya laut dan penyeluhan perikanan ini ada beberapa apa namanya apa bahan biogenik yang kita dapatkan dari sana seperti kerang balon dan kerang tiara tetapi beberapa mahasiswa kami beberapa mahasiswa di Departemen Fisika itu dia juga mempunyai beberapa bahan biogenik yang khas dari daerahnya misalkan ada yang dari apa dari saya lupa nama daerahnya jadi kayak terang terang apa namanya keongmas keongmas itu saya lupa nama daerah pantainya itu nah dia membawa daerah bahan biogenik ini menjadi bahan risetnya jika yang dari laut sisi utara itu ada kerang simping dan sebagainya nah ini sumber kekayaan alam kita ini mungkin tidak dimanfaatkan selama ini oleh kita kemudian jadi mahasiswa saya yang berasal dari daerah saya persilakan kalau memang ada yang bahan-bahan biogenik yang kaya tan kalsium silahkan di bawah mungkin bisa kita gunakan untuk penelitian nah nanti intinya kita sintesis kita ambil kursus CO3 kemudian kita dekomposisi menjadi CAO kemudian kita tambah dengan sumber prekursor pospat untuk mendapatkan hidroksi apatit atau kita tambah juga dengan prekursor atau sumber kalsium untuk mendapatkan CHA nah yang jelas yang ingin kita dapatkan adalah apa dia mempunyai sifat hidroksi apatit kan bahan dasar untuk tulang tulang yang ada di kita manusia kemudian perbandingan CA berpnya itu sekitar 1,67 nah kita coba dengan beberapa variasi variasi dalam risetnya ya waktu sintesis itu kita juga beberapa dekomposisikan biasanya dengan menggunakan suhu yang tinggi dari suhu 650 sampai 1000 derajat celsius tapi bisa juga kita variasi dari lama waktu kemudian bisa juga dengan pH dan sebagainya nah ini variasi itu kita cari yang terbaik yang mendekati dengan perbandingan CA turpe pada hidroksip apatit manusia itu sekitar 1,67 nah kalau karbonan hidroksip apatit itu tentunya CA berpnya lebih tinggi ya sekitar 1,7 lebih nah contohnya adalah ini jadi ini adalah serbu hub dari beberapa sumber satu hal yang spesifik dari sifat hidroksip apatit itu adalah dia kristalnya berbentuk hexagonal maaf ini juga agak sedikit fisika ya tapi mohon maaf ini mungkin tidak terlalu detail ya jadi kita dapat parameter di sini itu A atau B itu sekitar 9,4 dan C sekitar 6,8 jadi kalau kita lihat di sini ada hexagonal di sini ada ion-ion OH CA dan sebagainya nah ini adalah apa ya kalau kita menggunakan DCPDS kalau kita coba serbuknya tadi kita XRD ya kemudian kita dapatkan puncak-puncak yang khas ya dari DCPDS seperti puncak pada sudut sekitar 25 lebih terus kita puncak pada 0,2 0,1 dan juga pada sudut 33-an itu ada 2,1,1 dan sebagainya nah ini kita dapatkan parameter kergesinya kemudian kristal size-nya dan kita lihat di sini ada perbandingan CL per P dari hasil ini dari hasil apa namanya stem EDX kita bisa dapat bandingkan CL per P nya ini dapat mendekati 1,67 jadi pada variasi seperti ini kita bisa menggunakan ini untuk biometrial nah sedangkan karbonat hidroksiamatid kita punya 2 tipe sebenarnya tipe A dan tipe B tetapi secara komposisinya tidak jauh berbeda jadi kita dapatkan juga jadi sebenarnya ada penurunan nilai parameter A dan peningkatan pada parameter PCC ini ada penurunan tadi sekitar 9,6 8 jadi ada sedikit penurunan nah sedangkan kalau kita lihat disini muncul juga jadi pada puncak-puncak XRG nya kita dapatkan nah jadi prosesnya sebenarnya cukup sederhana jadi ini misalnya kerang A balon kemudian kita apa namanya sintesis kita ambil kalsium karbonatnya kemudian kita dekomposisi menjadi CAO kemudian kita gunakan precursor apa namanya pospat dan kalsium maka kita dapatkan serbuk dan disini ada sintesisnya kemudian bisa kita lihat disini ini juga sudah akan kita publikasi sebenarnya sudah cukup banyak tapi ini akan dipublikasi di paper ini insya Allah dalam waktu dekat nah satu hal yang tadi sudah kita dapatkan sumber apa namanya bahan serbuknya nah tugas kita sekarang adalah menjadikan dia apa rekayasa jaringan rekayasa jaringan kita sebut dia membuat skapol skapol jadi dengan menggunakan apa bahan dasar tadi HA dan CHA kita bisa membuat skapol yaitu struktur tiga dimensi yang digunakan untuk mendukung perbaikan atau pertumbuhan jaringan baru pada bagian tulang yang mengalami defek masa nah skapol ini dia khas itu dia mempunyai strukturnya berpori kemudian dia biokompatibel kemudian bioaktif dan juga mempunyai sifat mekanik nah dari apa namanya porinya itu bisa kita lihat kalau nanti rata-rata ordenya kalau makroporinya itu mungkin sekitar 300 mikro jadi dia untuk pertumbuhan selular dan pertumbuhan tulang nah di bawah 100 itu lebih untuk penumbuhan sel orientasi pertumbuhan selular jadi karena dia sifatnya sementara dia biokompatibel dan biodegradable dia nanti akan meluruh dengan perjalannya waktu untuk menjadi media pertumbuhan tulang nah pertumbuhannya juga nanti apa namanya itu bergantung pada jenis apa namanya dimana dia ditaruh jadi ini bisa di tulang bisa juga di apa ya karena ini HA itu jaringan yang keras jadi bisa digunakan di tulang hidroxyapatin nah kalau di gigi biasa digunakan HA karena dia lebih soft nah diameter pori ideal dari stafol jaringan tulang itu sekitar 223 jadi di bawah 100 ya nah jadi yang diterima itu biasanya di ukuran porinya sekitar 200 sampai 400 mikron nah contohnya ini maaf minum ini satu produk scaffold yang kita buat ya jadi kita menggunakan porogen ya polimer ya PPO PPP PVA sebagai metrik untuk scaffoldnya kemudian kita variasi hidroxyapatin kita coba karakteristik kita dapatkan makroporosnya sekitar apa namanya 100 sampai 450 sedangkan mikroporosnya ya itu sekitar 1 sampai 3 mikron nah ini kalau kita bisa bayangkan nanti ini asumsi kita ya ke depan jadi kalau ada kurang yang rusak ya ada defect pada sebuah tulang itu bisa kita ganti ya dengan menggunakan bone scaffold itu dengan apa namanya apa biomaterial scaffold yang kita kembangkan ini juga dipublikasi di jurnal of Asian Ceramic Society kemudian dengan cara yang cukup relatif lebih sederhana ya buat membuat scaffold dengan menggunakan gas foaming ya kita juga bisa mendapatkan apa scaffold dengan porositas yang makroporosnya mana kalau disini tidak begitu kelihatan ya oh disini ada ini makroporosnya sekitar apa ini dalam mili berarti 6 69 mikro 69 di bawah 100 ya kita dapatkan ini nah ini juga sudah kita publis di apa jurnal of Asian Ceramic Society nah kita lihat disini ada ada poros size-nya cukup relatif kecil 10 mikro meter nah ini simple ya jadi kita untuk buat scaffold itu berbagai macam metode bisa digunakan jadi dengan biokomposit ya atau juga dengan gas forming ini nah ada juga yang kita kembangkan HA ya HA tapi kita gunakan menggunakan honeycomb honeycomb adu ya jadi ini memang dia green betul ya green betul jadi kita gunakan abalon sebagai sumber apa talsium talsium karbonatnya kemudian kita gunakan honeycomb sebagai porogennya sebagai polimer nah ini juga apa namanya kita dapatkan nilai yang sangat pas ya dengan natural bond ya 1,67 perbandingan CA nah kita lihat disini apa namanya kita dapatkan juga poros yang makro maupun mikro poros nah salah satu yang menjadi khas dari honeycomb ini ya dia apa namanya cukup tersebar secara merata disini ya kan jadi HA dan apa partikel HA itu juga cukup merata disini nah kita juga coba ya biasanya kalau apa uji in vitro kita gunakan apa sel osteoblast ya apakah dia kita melihat sel fiabilitas dari proteobiotic material kita ini apakah dia toxic ya atau tidak ya nah kita uji-ubah uji dan ini kita lihat bahwa dia dalam waktu 2 hari ya 24 jam ya itu dan 48 jam kita lihat bahwa pertumbuhan sel mouse osteoblast selnya itu cukup berkembang ya disitu berarti dia tidak toxic ini juga sudah kita publikasi di biomatical research nah dengan cara yang sama kita juga coba dengan untuk CHA karbonat hidroksi apatin kita juga apa namanya menggunakan anicam sebagai polimernya kita buat skapo kemudian kita analisis ya dan sama halnya kita nah ini kalau apa namanya perbandingan C A per P nya itu juga mendekati dengan natural bond ya kalau karbonat hidroksi apatit itu sekitar 1,71 ya kalau ini kita langsung mendekati 1,73 jadi intinya adalah dua produk bisa kita gunakan sebagai apa namanya di medical material ya medical material nah ini nanti bisa kita lihat beberapa karakteristik yang jelas ini dapat kita pakai sebagai bahan apa namanya dental material maupun material nah kemudian kita juga mencoba menginisiasi ya mengawali riset kalau jadi idenya adalah kita misalkan terjadi kerusakan pada apa ya apa tengkora ya nah kita butuh kayak kayak film ya tulang film tapi yang apa namanya ada biomaterialnya disitu nah idenya adalah kita menggunakan apa namanya nano fiber ya nano fiber disana jadi nano fiber kemudian di nano fiber dari polimer ya polimer nano fiber kemudian kita beri ini apa namanya di nano fiber kita kasih apa partikel HA hidroxyapatit nah kemudian kita coba karakteristik fungsi dari material tersebut idenya adalah gitu jadi kerusakannya kita coba bisa bayangkan kalau kerusakannya ada di sangkang otak itu tentu tidak mudah ya untuk menanganinya karena memang apa butuh ketelitian nah kita gunakan kerang sawah keong sawah ini juga khas ada mahasiswa peskuah juga dari Bali keong sawah ini banyak di sawah kemudian disintesis menjadi CHA nano CHA partikel kemudian ini kita karakteristik dia tentu memilih standar kita syaratkan ini juga sudah dipublikasi di material engineering stage nah kemudian kita mix nano partikel CHA tersebut dengan PVA dan citosang citosang ini juga nanti bisa menjadi semacam antibakteri citosang ini kemudian kita gunakan alat cross spinning yang kita kembangkan di departemen fisika ada alat ini kemudian kita dapatkan semacam komposit film 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 PVA citosang dan CHA kemudian kita berbagai karakterisasi mulai di sini mekanik dan juga in vitro kita lihat di sini ada filmnya dan di sini kita lihat ada partikel nanopartikel HA di sini kalau kita lihat di sini ada sifat fisiko chemical properties jadi tidak banyak yang berbeda dengan hasil-hasil sebelumnya kemudian ini adalah biomineralization apakah dia tumbuh di sana kita lihat terjadi pertumbuhan proses mineralisasi di sistem tersebut kalau kita lihat di sini di sini ada CH nanopartikel in nanopartikel will increase bioptimitas properties kemudian kita lihat di sini di sini uji dari invitronya kita lihat bahwa kluster osteoblast jadi kita masukkan sel tulang di sini kemudian kita kita lihat di sini ada osteoblast sel di dalam jaring jadi sel tersebut hidup dalam sistem jadi kita bisa katakan bahwa film atau struktur komposit dari PPA CS citosan dan CHAP nanopartikel CHAP ini bisa dikenakan sebagai untuk medical material biopartikel kami juga mengembangkan untuk dental material jadi kita tahu kalau apa namanya di gigi itu ada apa namanya enamel raminalization bagaimana kalau kita coba menggunakan biomaterial itu di apa namanya di enamelnya kita coba menggunakan gel HA abalon untuk proses biokompositnya kemudian kita taruh di enamelnya kemudian kita lakukan tester micro hardness nah ini juga sudah apa namanya hasilnya sudah keluar semester ini dan ini juga akan dipublikasi mudah-mudian bulan ini atau bulan depan di gentang material kemudian ini adalah contoh apa namanya hasil uji demineralisasi dan remineralisasi jadi setelah apa kita variasi untuk apa gelnya 10% 20% 30% dan 40% dengan adanya gel ini nanopartikel dari HA itu bisa masuk tidak hanya di permukaan tapi juga bisa masuk ke dalam kita juga melakukan uji in vitro di in vitro kita lihat ini dia tidak bersifat oksir atau kita sebut citocompatibel dengan vitro blaster kami juga mengembangkan untuk lapisan pada biomateria logam jadi kita tahu bahwa apa namanya sewaktu kita implant biomateria logam ke dalam tubuh manusia itu kemungkinan untuk penolakan itu sangat besar dari apa namanya tulang yang tumbuh di situ kita gunakan pelapisan pada logam tersebut dengan menggunakan dua jenis sebenarnya kita gunakan biomaterial partikel kita menggunakan elektroporesis deposition yang kita kembangkan sendiri kemudian kita dapatkan kita juga coba apa ya jadi sewaktu implant tulang itu harapan kita nanti terjadi ikatan yang lebih kuat antara tulang dengan implant tulang ini jadi lapisannya itu akan membuat ikatan yang biocompatibel dengan tulang ini kita juga melakukan uji comprensive strength kita lihat di sini apa namanya intinya adalah bahwa dia bahan ini dapat kita gunakan sebagai apa namanya implant tulang nah ini pengelitian ini dalam tahap pengembangan jadi masih apa namanya kita lakukan jadi mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita publikasikan juga ini mungkin demikian sedikit pengantar dari kami ini adalah grup kami yang di Departemen Fisika jadi sebenarnya kita selain biomaterial juga menemangkan bioplastik risetnya jadi memang sesuai dengan apa namanya topik yang diangkat oleh teknik kimia di sini demikian dari saya mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya kembalikan terima kasih banyak Prof Yusril oh iya terima kasih banyak Prof Yusril atas pemaparan materinya sebelum kita lanjut ke pemateri yang kedua dari panitia pesan dari panitia tadi kita akan foto bersama dulu mumpung pesertanya masih full jadi untuk rekan-rekan semua yang berkenan dimohon untuk bisa meng hidupkan kameranya supaya nanti bisa kita foto bersama terlebih dahulu mas Sabtu apakah bisa membantu untuk mencaptur saya bantu halaman pertama dulu ditahan 5 detik terima kasih Bapak Ibu semuanya selesai terima kasih Bapak Ibu semuanya terima terima kasih kemudian selanjutnya saya himbah sekali lagi bagi para rekan-rekan semua yang ingin mengajukan pertanyaan sesi akhir acara atau bisa menuliskan di kolom komentar baiklah kita langsung ke pemateri yang kedua akan saya bacakan CV dari Nanobiomedicine Research Group di PT Suwayasa Prakarsa siang hari ini beliau akan menyampaikan materi mengenai pengembangan tajukan vaksin untuk Bu Rahmi apakah sudah siap Bu? Insya Allah siap siap oke mungkin bisa dimulai untuk sharing materinya sudah terlihat sudah terlihat baik sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk paparan pada siang hari ini Nonsewu Prof. Yusriel Pak Muslihin Bu Dr. Yuni Bu Fiko dan terutama untuk Bu Ika Daryana yang sepertinya juga rawah pada siang ini saya menyampaikan topik yang mungkin agak dikeperbeda dengan apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Yusriel mengenai pengembangan biomaterial sebagai kandidat acupan vaksin disini kita memang di grup kami di grup riset kami sedang mengembangkan biomaterial karbonat apatit ini sebagai kandidat pengganti acupan vaksin jadi acupan vaksin yang selama ini sudah ada adalah dari garam aluminium dari garam aluminium ini sudah dipakai hampir 80 tahun yang tetapi dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan ternyata banyak kekurangan dari garam aluminium ini jadi kita mencari alternatif pengganti acupan vaksin jadi mungkin Bapak dan Ibu selama ini karena kita banyak berita-berita mengenai COVID-19 yang nanti berkaitan juga dengan vaksin COVID-19 atau mungkin vaksin pengembangan vaksin yang lain jadi mungkin sudah agak familiar juga dengan platform teknologi pengembangan vaksinnya jadi kalau platform vaksin sendiri nanti akan lebih kompleks lagi apa namanya bahasanya karena nanti ada platform subunit kemudian platform protein recombinant ada mRNA DNA kemudian viral vektor dan lain sebagainya jadi nanti harus yang lebih ahli lagi untuk platform vaksin nanti kalau siang hari ini saya ingin menyampaikan mengenai adjuvan itu bagian dari formula vaksin jadi kita berkenalan dulu sedikit dengan adjuvan jadi adjuvan itu merupakan komponen tambahan dalam formula vaksin dia bisa berfungsi sebagai imunistumulan maupun sebagai kendaraan jadi kalau imunistumulan itu adjuvan sendiri itu bisa meningkatkan respon imun jadi ketika antigen diberikan persamaan dengan adjuvan ini dia adjuvan ini juga akan meningkatkan respon imun atau dia juga bisa berfungsi sebagai kendaraan kalau kendaraan di sini jadi antigen dimasukkan ke dalam kendaraan ini kemudian nanti kendaraan ini akan membawa ke sel target jadi sel imun ketika sudah di sel imun dia akan melepaskan antigen itu kemudian akan diproses lebih lanjut oleh sistem imun yang nanti akan membentuk respon imun tentunya respon imun yang di sini adalah respon imun spesifik kalau respon imun non-spesifik itu sangat tidak diharapkan dalam program dalam memberian vaksin ini sekilas mengenai ajufan vaksin jadi mengapa kita perlu menambahkan ajufan vaksin jadi kalau ajufan vaksin tadi saya menyampaikan bahwa platform vaksin itu macam-macam sekarang ini yang banyak dikembangkan adalah dari subunit ataupun protein rekomunen atau bukan dari whole organism atau inactivated atau yang lain tapi memang kalau vaksin-vaksin yang sekarang ada masih memang masih ada yang inactivated yang masih whole organism tetapi saat ini sudah mulai berkembang vaksin-vaksin platform yang lain jadi kalau protein rekomunen tentu saja subunit protein itu akan sangat kecil sehingga membutuhkan apa namanya karier dia membutuhkan karier mendaraannya untuk membawa antigen itu sampai ke sel target jadi ajupan vaksin ini tujuan ditambahkannya ajupan vaksin ini adalah untuk meningkatkan imunogenitas antigen kemudian meningkatkan sustenabilitas respon imun mengurangi dosis antigen juga mengurangi booster jadi kalau kita kadang kalau imunisasi bayi ada beberapa harus beberapa kali harus di booster kita juga kemarin dapat vaksin booster meskipun ada perbedaan mungkin berbeda ada yang dalam jangka waktu 28 hari baru di booster ada yang 3 bulan di booster dan lain sebagainya tergantung memang dari uji klinis vaksinnya itu kemudian nah ini adalah kriteria ideal dari ajupan jadi memang sangat banyak sekali yang harus dipenuhi dari ajupan itu sendiri jadi dalam pengembangan ajupan kita pun harus mempertimbangkan hal-hal jadi yang pertama yang tidak bisa ditanggar adalah non-toxic atau toksisitasnya yang sangat rendah jadi karena memang beberapa ajupan yang dikembangkan itu secara fungsional itu bagus seperti freund ajupan itu sangat potensi sebagai imunistimulan tetapi dia tidak bisa dipakai dalam formula vaksin untuk manusia karena dia ternyata sangat toksik itu kan jadi ketika kita pertimbangkan untuk memilih memilih dalam material ataupun yang apa nanganya senyawa lain untuk pengembangan ajupan adalah non-toxic kemudian dapat menstimulasi idealnya adalah baik imunitas humoral maupun seluar selama ini gold standarnya memang imunitas humoral tetapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa imunitas seluar itu sebenarnya lebih penting kalau untuk apa namanya respon imun terhadap infeksi virus kemudian dapat menginduksi memori imunologis itu memang harus seperti itu dan mutagenik dan karsinok teratogenik dan birogenik kemudian stabil pada penyimpanan stabil pada penyimpanan ini tentu saja nanti menyelesaikan juga dengan antigennya karena ajupan ini nanti akan menjadi satu dalam satu formulasi vaksin jika kita biasanya vaksin itu akan disimpan dalam suhu dingin jadi dia harus ajupan itu sendiri juga harus stabil pada penyimpanan baik waktu suhu maupun pH dan biodegradable kemudian jika mempertimbangkan produksi masal karena vaksinasi ini karena pastikan program masal program masal sehingga kita harus mempertimbangkan biaya produksi kemudian transfer teknologinya yang memang bisa di apa namanya diadaptasi di industri kemudian metodenya mungkin sederhana itu akan lebih mempermudah kemudian biaya produksinya bagaimana jika biaya produksinya terlalu tinggi kan nanti juga padahal vaksin ini perlu produksi masal ada apa namanya harus mempertimbangkan bagaimana kedepannya untuk produksi jadi bapak ibu yang disini mungkin para peneliti itu apa namanya kita memang mengembangkan pengetahuan yang well scientific proven memang secara scientific itu harus terbukti dengan baik tetapi kita juga harus mempertimbangkan sejak awal jika memang ingin menjadi suatu produk sejak awal sudah mungkin dipertimbangkan dulu ini bahannya memungkinkan tidak untuk produksi masal kemudian jika memungkinkan malah uji-ujinya nanti bapak dan ibu bisa memilih uji-uji yang memang sudah disesuaikan dengan regulasi yang dibutuhkan jadi misal apa namanya ketika uji in vivo atau mungkin juga uji toksisitas itu sudah disesuaikan ujinya dengan regulasi di negara yang kita ingin apply nah ini kriteria ideal ajufan itu memang banyak sekali sehingga memang ini beberapa ajufan yang ada di vaksin yang sudah terlesensi jadi memang sangat sedikit sekali ajufan yang disetujui berbeda dengan vaksin kalau vaksin sudah banyak yang disetujui penggunaannya pada manusia tetapi tidak begitu dengan ajufan ini mungkin hanya sekitar lima dan alum itu tetap menjadi favorit untuk menjadi ajufan nah ini alumunium memang sejak awal sudah hampir 80 tahun digunakan pada berbagai macam apa namanya vaksin nah ini kita memang riset kita apakah ada material yang lebih safe yang lebih aman yang lebih apa namanya kompatibel untuk alternatif pengganti alum tentu saja fungsinya harus sesuai dengan apa namanya diharapkan nah kelemahan ajufan berbasis alum adalah alum ini tidak bisa dipakai untuk vaksin dengan antikan peptida yang berukuran kecil tidak bisa mengeduksi sel t citotoxin kemudian alum bisa mengeduksi terjadinya ke danuloma pada tempat injeksi jadi kalau bapak dan ibu habis injeksi vaksin ada sedikit penjolan itu mungkin karena efek samping dari alum ini jadi kenapa sih kita memilih karbonat apatit ini sebagai alternatif pengganti alum jadi di lab yang sudah dikembangkan oleh dokter Ika Dewiana sudah menghasilkan sudah bisa menghasilkan sintesis prosedur sintesis CHI yang memang sudah stabil yang sudah baku sehingga benar-benar ketika dikarakterisasi memang dia adalah karbonat apatit nah dari situlah kita dari sintesis yang sangat metode sintesis yang sangat sederhana itu karena tadi pertimbangan karena metode sintesis kita sederhana mungkin harapannya ketika transfer teknologi itu ke industri itu tidak terlalu rumit tidak terlalu banyak yang harus di scaling up jadi karbonat apatit ini ternyata dapat meningkatkan stabilitas protein yang dibawahnya kemudian afinitas juga tinggi terhadap protein dia biokompatibel dan biodegradable dan mampu melepaskan protein yang berikatan sehingga meningkatkan level ekspresi jadi CHA ini seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Yusril bahwa CHA ini dengan metode sintesis presipitasi basah yang dikembangkan oleh Dr. Ika Dewiana itu memang sudah dipakai sebagai bahan aktif dari bone graft yang tadi sudah dipaparkan Prof. Yusril ternyata kita apa namanya dari beberapa penelitian yang sudah ada karbonat apatit itu juga nantinya bisa mengantarkan protein itu secara efektif ke saat tadi nah ini beberapa apa namanya beberapa penelitian sudah yang terpublis dari penelitian penelitian lain ada dari kami sendiri juga dari masih awal sekali tetapi beberapa referensi itu sudah apa namanya sudah sudah menunjukkan bahwa karbonat apatit itu bisa sebagai alternatif mengganti alum bisa dipakai sebagai ajukan dan ini kenapa kita ingin mengganti alum ini jadi memang meskipun sudah 80 tahun dipakai ya itu report laporan mengenai toksisitasnya baru dipublis 2016 ini ya jadi ternyata dia menggunakan alhidra gel merupakan ajufan apa namanya berbasis aluminium hidroksida kemudian ajufos yang berbasis aluminium fosfat jadi ternyata disini ditemukan moderat sitotoksisitas tapi sampai saat ini karena memang belum ada alternatif yang lebih baik sehingga alum itu tetap masih dipakai dalam formulasi vaksin nah ini tantangan pengembangan ajufan yang berbasis CHA itu adalah ketendirukan CHA untuk aglomerasi kemudian CHA cepat tersedimentasi sediaan harus disesuaikan dengan keperluan klinis perlu dispersan yang sesuai untuk memaikan klinis dan merupakan novel ajufan sehingga kita harus membuktikan dari awal sekali bagaimana dia membawa protein bagaimana nasib antigen yang dibawa oleh CHA ini apakah benar-benar memang diantarkan ke cell target atau malah keliru alamatnya itu memang kita harus kita baru on progress untuk penelitian tersebut nah ini tadi dengan sediaan CHA yang sudah ada dari granula kemudian ada yang komposit apakah bisa kita apa namanya buat sediaannya memang kompatibel untuk pemberian vaksin jadi pemberian vaksin itu juga nanti bermacam-macam kita bisa intramuskular punya injeksi intramuskular yang seperti biasa vaksin yang umumnya sudah diberikan melalui injeksi intramuskular atau mungkin melalui rute-rute lain yang memang mungkin lebih mungkin bisa diberikan melalui rute lain disini saya juga ingin menyampaikan mengenai pengembangan ajupan CHAA untuk vaksinasi via mukosa jadi kenapa kita mau vaksinasi via mukosa mulut ini sekedar untuk apa namanya sebagai pengenalan saja kenapa tadi karena CHAA ini juga dalam grup riset kami juga dikembangkan untuk sebagai ajupan melalui mukosa mulut jadi mengapa kita ingin mengembangkan vaksinasi via mukosa mulut jadi mukosa mulut itu mengandung banyak dendritic sel sehingga bisa meningkatkan respon imun disana banyak dendritic sel yang nanti akan lebih mudah menangkap antigene nanti dibawa ke sistem imun kemudian diproses selanjutnya kemudian mudah dilakukan vaksinasi massal jadi kalau dengan suntikan misalnya pasti harus dengan tenaga kesehatan yang sudah berkualifikasi harus padahal kalau kita ingin lebih apa namanya lebih luas jangkauan vaksinasinya tentu itu agak susah kalau negara seperti mungkin negara Indonesia yang terdiri dari banyak kepulauan yang tenaga kesehatannya belum tersebar merata kalau vaksinasi dengan melalui mukosa mulut akan lebih memudahkan petugas yang bisa memberikan jadi hanya pelatihan yang mungkin sertifikat pelatihan yang sudah misal sertifikat pelatihan yang memang sudah bisa berkualifikasi tidak harus tenaga kesehatan bisa memberikan kemudian karena ini tadi ini adalah free vaccination tidak menggunakan serum sutik sehingga mengurangi tindakan invasif kemudian menurunkan resiko infeksi karena penggunaan serum sutik dan yang lain adalah mengurangi limbah serum sutik juga karena serum sutik harus disposable sekali nah ini jalannya bagaimana ketika kita memberikan yang menurunkan Ibu Rahmi Halo, Ibu Rahmi Apakah ada gangguan? Mohon maaf Terputus Jaringannya, iya Mohon maaf Ini saya share screen ulang Oke, baik Iya, saya pikir Maaf, maaf Tadi terputus Ya, sedang ya Iya, silahkan Bu Ini tadi sekilas saja mengenai Apa namanya, proses Bagaimana terbentuknya respon imun Sedang proses Oke, sudah terlihat Kemudian ini Untuk gambaran, bagaimana nanti ketika Bila memang bisa diberikan vaksin melalui fokusan mulut Jadi, mungkin seperti membran film tipis ya Ditempelkan di mulut Dia akan Apa namanya Jadi, antigen ini akan penetrasi ke Bagian dalam mukosa Sehingga nanti bisa ditangkap oleh Antigen bersantiksa yang ada di sana Nah, ini penelitian yang di grup riset kami Jadi, dari granula CHA yang Sudah disintesis dengan metode presipitasi sederhana tadi Kami coba dengan Dengan, apa namanya Metode kecepatan sederhana Kemudian, lama inkubasi Dan suhu Apa namanya Jadi, ada Partikel CHA Dengan ukuran dalam rentang nano Yang kami dapatkan Kemudian, setelah itu Kami Menambahkan Ovalbumin sebagai model antigen Untuk membentuk kompleks CHA Antigen Model Apa namanya Model ovalbumin ini Sebagai model Apa namanya Model antigen Model Mungkin model Protein yang bisa menimbulkan respon imun Jadi, model antigen Kemudian Kita Ini dengan Beberapa karakterisasinya Ini sudah Kami terbikirkan juga Dengan Key engineering material Kemudian, dari Kompleks Karbonat apatit Dan ovalbumin yang sudah Kami Buat itu Kami Apa namanya Kami buat Dalam Membran Mokoadensif Belayer Membran Mokoadensif Belayer Jadi, membran Mokoadensifnya itu Terdiri dari Dua lapisan Dengan harapan Hanya ada Pelepasan yang Pelepasan satu arah Jadi, unidirectional Protein release Jadi, packing layer ini Untuk Melindungi Membran itu Sehingga tidak ada Tidak ada Apa namanya Pelepasan protein Dua arah Jadi, perlepasan protein Hanya satu arah Kemudian Di Mokoadensif Layar inilah Kita tambahkan Agen aktifnya Yaitu Kompleks Karbonat apatit Dan ovalbumin Jadi, yang merupakan Modal Nah, ini Membran Mokoadensif Belayer Kita Dari beberapa Formula Ini Ini akan Kami Apa namanya Kami Kami Budifikasikan Sedang dalam Proses Review Kemudian Dari Uji In vivo Kami Mirip dengan Apa namanya Dengan manusia Daripada Ketika kita memilih Hewan coba yang Roden Si samping Anak terlalu kecil Juga Epitel bukalnya Terkeratinisasi Jadi, agak berbeda Sedikit Berbeda dengan Manusia Kalau Di kelinci Epitel bukalnya Non-keratinisasi Jadi, lapusan Mokoadensifnya Yang tadi kita siapkan Terdiri dari Dua lapisan Jadi, bagging layer Dan mukoadensif layer Mukoadensif layer Itu nanti kita tempelkan Ke mukosa Kemudian Harapannya terjadi Release Protein Kelepasan protein Satu arah Nah, ini Kita melihat Respon imun IgA dan IgG Ketika Untuk respon IgA Memang Menunjukkan Hasil yang Cukup Perbedaan signifikan Antara Membran CHOVA Dengan alum OVA Baik injeksi Dengan alum OVA yang injeksi Maupun tanpa Pemberian CHA Tetapi Untuk IgG Memang Belum ada Perbedaan yang signifikan Meskipun Secara klinis Alum OVA Dengan injeksi Alum Dengan Oval Bumi Itu juga Belum Menunjukkan Perbedaan yang Sangat signifikan Tetapi memang Secara Apa namanya Klinis Memang terjadi Peningkatan Antibodi Titer Antibodi IgG Tetapi Belum Berbeda signifikan Kemudian Di Grup riset kami Juga sedang Mengembangkan Untuk Vaksinasi Via injeksi Intramuskular Metode Metode Yang Memang Konvensional Apa Namanya Jadi Yang Jadi Masalah Utama Di Bagaimana Kita Bisa Mengembangkan Sediaan CHA Memang Kompatibel Untuk Injeksi IEM Misal Ketika Karbonat Apetidnya Masih Mudah Tersedimen Kemudian Masih Mudah Terjadi Penggumpalan Mudah Agregat Tidak Mungkin Untuk Apa Namanya Disuntikan Begitu Saja Kepasien Jadi Kita Dengan Beberapa Metode Kita Apa Namanya Kita Memakai Dispersan Tetapi Dispersan Tadi Meskipun Terlihat Efektif Ketika Kita Pakai DMSO Itu Memangin Terlihat Efektif Tetapi Pertimbangannya Kalau DMSO Nanti Toksisitasnya Akan Tinggi Jadi Apa Namanya Kita Mencari Alternatif Dispersan Lain Yang Lebih Memungkinkan Untuk Pemakaian Jadi Kita Pakai Juga Dengan Sodium Citrat Hasilnya Juga Cukup Bagus Kita Dengan Metode Sonikasi Tambahkan Sonikasi Apa Namanya Untuk Menghasilkan Partikel CHA Dengan Ukurannya Kemudian Ini Karakterisasinya Ini Masih Baru Tahap Awal Sekali Jadi Masih Belum Bisa Kita Cerita Lebih Banyak Lagi Bagaimana Nanti Kompleks CHA Kepunet Apatit Antigen Apakah Memang Bisa Terbentuk Kemudian Apakah Bisa Diantarkan Ke Cell Target Bagaimana Nasib Protein Yang Dibawa Oleh CHA Nanti Ketika Sudah Dimasukkan Kedalam Tubuh Ini Kita Memang Belum Bisa Cerita Banyak Dari Penelitian Ini Karena Memang Sedang Terlangsung Begitu Saja Dari Saya Semoga Bermanfaat Terima kasih Saya Kembalikan Kepada Bu Moderator Terima kasih Banyak Bu Rahmi Atas Materi Yang Telah Disampaikan Kemudian Kita Langsung Masuk Sesi Diskusi Dan Tanya Jawab Terima Kasih Pada Para Peserta Yang Antusias Untuk Menanyakan Beberapa Pertanyaan Untuk Materi Kita Untuk Yang Pertama Ini Akan Ditam Mempilkan Pertanyaan Untuk Selamat Siang Prof Apakah Masih On Oke Terima kasih Jadi Terima kasih Jadi Terima kasih Ambilkan Beberapa Pertanyaan Untuk Prof Yusril Langsung Saya Bacakan Dari Pertanyaan Yang Pertama Dari Dokter Ar Hadien Dari FKG UGM Untuk Pertanyaannya Tentang Untuk Produk Pengganti Sehingga Kawatan Yang Biasanya Dilakukan Dengan Implan Berbahan Titanium Diganti Dengan Smart Material Yang Ditawarkan Lalu Langsung Tiga Pertanyaan Untuk Pertanyaan Kedua Dari Bu Heni Susilawati Dari FKG UGM Tentang Pemilihan Scaffold Berdasarkan Ukuran Porinya Mohon Diberikan Contoh Kasus Kapan Harus Memilih Ukuran Pori-pori Yang Sesuai Untuk Pertumbuhan Seluler Kemudian Pertanyaan Yang Ketiga Dari Bapak Yusuf Dari BPTM Lipi Selama Ini Dengan Berbagai Jenis Material Yang Digunakan Jenis Apa Yang Paling Efisien Terhadap Hasil Dari Hidroksi Apatit Apakah Proses Sintesisnya Berpengaruh Dan Sintesis Seperti Apa Yang Lebih Efisien Mungkin Bisa Dibantu Dijawab Untuk Tiga Pertanyaan Pertama Ini Terima kasih Kepada Doktor Gigi Arhadian Dari FKG UGM Pertanyaannya Kalau Disini Berarti Apakah Apakah Memungkinkan Untuk Mengganti Gigi Yang Dicabut Sebagai Perawatan Yang Biasanya Dilakukan Dengan Implan Berbagai Titanium Diganti Smart Material Yang Ditawarkan Sangat Mungkin Pak Hadian Jadi Tadi Yang Saya Sampaikan Jadi Kan Sebenarnya Apa Namanya Untuk Menggantikan Apa Tadi Fungsi Dari Biomaterial Ini Kan Sebagai Menggantikan Apa Namanya Fungsi Bahan 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 Biologis Yang Ada Di Tubuh Kita Salah Satunya Mungkin Gigi Nah Ini Sudah Banyak Yang Dikembangkan Menurut Saya Implan Dengan Berbagai Bahan Titanium Nanti Juga Bisa Dengan Bioseramik Bioseramik Cuma Memang Ada Kelebihan Dan Kekurangan Yang Masing-masing Misalkan Bioseramik Ini Lebih Rapuh Lebih Rapuh Tentunya Nanti Dengan Treatment Tersendiri Bisa Didhasilkan Apa Namanya Mengganti Gigi Yang Lebih Sesuai Jadi Intinya Bisa Kita Menggunakan Bahan Biomaterial Yang Menggantikan Gigi Yang Dicabut Jadi Mungkin Tidak Hanya Satu Jenis Jadi Bisa Kita Kombinasi Dari Biomaterial Bisa Logam Dan Antibioseramik Kemudian Mudah-mudian Menjawab Nanti Silahkan Ada Yang Ingin Menambahkan Silahkan Disini Ada Doktor Henni Selamat Siang Doktor Henni Bertanya Terkait Dengan Porositas Poros Ini Memang Skaffol Efektivitas Dari Skaffol Ini Memang Sangat Bergantung Pada Porosnya Ukuran Porosnya Karena Memang Disana Tempat Pertumbuhan Selnya Di Apa Namanya Di Porosnya Itu Skaffol Yang Kita Hasilkan Memang Memang Mempunyai Mikro Dan Makro Poros Jadi Dia Mikro Dalam Order 1-20 Dan Makro Sampai 100-200 Dan Fungsinya Sama Untuk Sel Cuma Memang Kita Tahu Bahwa Komposisi Tulang Sel Yang Ada Pada Tulang Itu Tidak Hanya Satu Jenis Sel Jadi Bisa Berbagai Jenis Sel Ada Tiga Atau Empat Jenis Sel Misalkan Seperti Osteoblast Itu Untuk Pertumbuhan Tulang Untuk Pertumbuhan Tulang Kemudian Ada Osteogenik Kalau saya Tidak Salah Itu Juga Untuk Memicu Tulang Baru Ada Osteosib Tergantung Sel Itu Mempunyai Media Poros Yang Berbeda Beda Tetapi Bagaimana Berikan Contoh Kasus Jadi Ini Tergantung Juga Nanti Kalau Misalkan Di Gigi Itu Misalkan Interkoneksi Antara Gigi Dan Tulang Rahang Itu Berarti Kita Memang Perlu Mengkombinasikan Itu Karena Skapol Yang Kita Bentuk Mestinya Nanti Mempunyai Porositas Karena Disini Ada Interasi Tulang Maka Nanti Ada Makroporos Dan Mikroporos Jadi Sel Yang Dari Gigi Dan Sel Tulang Itu Bisa Punya Media Untuk Pertumbuhan Sel Jadi Kalau Menurut Saya Ini Nanti Kombinasi Antara Mikro Dan Makroporos Nah Juga Tentu Untuk Menentukan Poros Ukuran Poros Itu Juga Nanti Kita Lihat Dari Metode Dan Bahan Precursor Yang Kita Gunakan Nah Kalau Citosan Itu Tadi Kita Juga Menggunakan Citosan Itu Bisa Kita Untuk Mendapatkan Mikroporos Kecil Nah Itu Yang Kedua Yang Mudah-mudahan Nanti Menjawab Pertanyaan Yang Ketiga Apa Namanya Sintesis Seperti Apa Yang Lebih Esien Selama Ini Dengan Berbagai Jenis Mata Yang Digunakan Jenis Apa Yang Lebih Efisien Terhadap Hasil Hub Apakah Proses Nah Ini Sebenarnya Untuk Sintesis Hub Itu Berbagai Macam Metode Bisa Digunakan Tapi Yang Kita Pakai Itu Adalah Metode Presidipasi Jadi Metode Ini Kita Gunakan Pertama Karena Memang Relatif Lebih Sederhana Sebenarnya Ada Metode Solgel Hidrotermal Nanos Selurosa Nano Nano Apa Namanya Berbagai Macam Metode Presidipasi Ini Kita Pilih Karena Memang Dia Relatif Lebih Mudah Kemudian Precursor Yang Digunakan Juga Tidak Terlalu Susah Didapat Dan Nanopartikel Yang Kita Dapatkan Juga Sudah Memenuhi Standar Syarat Dan Juga Perbandingan Ca Perp Yang Disyaratkan Itu Sudah Kita Dapatkan Nah Nanti Berbagai Metode Bisa Solgel Bisa Hidrotermal Bahkan Menggunakan Microwave Juga Bisa Kita Dapatkan Sintesis Apa Namanya Hub Biomaterial Mudah-mudian Menjawab Terus Yang Berikutnya Kalau Bagaimana Moderator Mungkin Mungkin Bisa Langsung Apa Namanya Diselesaikan Untuk Tanyaan Selanjutnya Terima kasih Nah Ini Nanti Terkaitnya Dengan Scaffold Strength Ini Tergantung Nanti Tergantung Scaffold Nah Nah Yang Yang Kita Dapatkan Itu Bisa Dalam Orde Puluhan Sampai Ratusan MPH Tergantung Nanti Ujinya Jadi Kalau Ultimate Strength Atau Nanti Bisa Modulus Siang Nah Apakah Bentuk Scaffold 3D Sudah Berbentuk Tulang Bagaimana Teknik Membentukkan Supaya Kalau Kalau Scaffold Ini Jadi Dia Lebih Apa Ya Penyangga Jadi Penyangga Untuk Pertumbuhan Tulang Jadi Bukan Mengganti Tulang Jadi Kalau Mengganti Karena Ceramik Ceramik Ini Rapuh Beda Dengan Logam Jadi Kalau Untuk Menggantikan Tulang Itu Lebih Logam Nah Karena Ini Dia Ceramik Dia Scaffold Yang Kita Dapatkan Itu Lebih Ke Penyangga Atau Untuk Sementara Untuk Pertumbuhan Tulang Itu Bagaimana Cara Memperkuat Menembel Ini Kita Menggunakan Memperkuat Sebenarnya Yang kita Menggunakan Menggunakan Metode Untuk Coating Banyak Metode Coating Metode Coating Yang kita Gunakan Elektroporesis Deposition Ini Cukup Banyak Bisa Dicari Di Internet Ada Bisa Juga Menggunakan Plasma Coating Bisa Menggunakan Pinting Bahkan Pinting Atau Bisa Juga Menggunakan Apa Namanya Yang Ini Celup Metode Celup Kita Menggunakan Deep Coating Deep Coating Juga Bisa Kita Menggunakan Elektroporesis Coating Itu Biar Menempelnya Lebih Kuat Nanti Etanol Sebagai Larutannya Kita Kasih Serbuk Itunya Hanya Kemudian Kita Gunakan Berbagai Macam Tegangan Nanti Tetap Proses Elektroporesis Dijarankan Tapi Kita Variasi Lama Celup Kemudian Kecepatan Celup Dan Sebagainya Itu Bisa Memperkuat Itu Ini Nomor Lima Kebetulan Dari Teknik Kami Telah Mempelajari Berbagai Metode Membun Tekanan Partikel Nah Kalau Boleh Ini Tadi Sudah Dijawab Kita Gunakan Presidikasi Karena Memang Biayanya Relatif Murah Precursor Yang Digunakan Sebagai Karena Kita Menggunakan Ini Bahan Biogenik Sumber Ca Itu Dari Kalsium Karbonat Kemudian Kita Dekomposisi Menjadi Ca Ini Cukup Untuk Menjadi Kemudian Kita Tambah Fosfat Sumber Fosfat Atau Sumber Kalsium Untuk Mendapatkan Jadi Presidikasi Ini Endapan Pemisahan Endapannya Untuk Mendapatkan Endapannya Kita Cukup Menggunakan Metode Itu Apakah Ada Rencana Untuk Mengembangkan Material Bios Ceramik Base Gelas Ceramik Dari WS Material Bisa Ini Kami Juga Ada Beberapa Masiswa Yang Saya Minta Untuk Ya Masih Belum Kita Belum Sampai Kesini Tapi Sedang Kita Kembangkan Nanti Sumber Gelasnya Bisa Dari Apa Namanya Gelasnya Itu Bisa Dari Pasir Bisa Dari Itu Juga Sekam Padi Dan Sebagainya Jadi Memang Kami Sudah Mengembangkan Nanti Kita Kombinasi Ini Mulai Dari Bisa Gelas Ceramik Atau Bisa Juga Nanti Selulosa Ceramik Jadi Fungsi-fungsi Apa Namanya Bio Biomaterial Mulai Dari Gelas Ceramik Dan Sebagainya Bisa Kita Buat Selanjutnya Kita Sudah Sudah Bisa Disampaikan Atau Bisa Berdiskusi Langsung Setelah Acara Ini Dengan Prof Yusel Kemudian Yang Selanjutnya Untuk Bu Rahmi Kita Sudah Menerima Beberapa Pertanyaan Untuk Pertama Ini Ada Tiga Pertanyaan Untuk Bu Rahmi Dari Yang Pertama Karir Vaksin Seberapa Reset Ibu Kemudian Ada Pertanyaan Juga Tentang Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Ajufan Pada Vaksin Tertentu Kemudian Pertanyaan Yang Ketiga Tentang Metode Transport Dari Ajufan Vaksin Tersebut Manakah Yang Paling Efisien Kemudian Ada Tiga Pertanyaan Lagi Dari Ibu Mona Sari Mungkin Untuk Tiga Pertanyaan Pertama Dulu Bisa Dijawab Oleh Bu Rahmi Sabtu Untuk Yang Pertanyaan Pertama Untuk Bu Rahmi Oke Ya Baik Akan Saya Coba Jawab Untuk Yang Pertanyaan Dari Ibu Astuti Terkait Dengan Karya Berapa Stabil Ini Sedang On Progress Ya Ibu Kita Sedang Dalam Proses Penelitian Jadi Ketika Kita Apa Namanya Ngevaluasi Stabilitas Nanopartikel Nanti Kita Lihat Dengan Karena Kemarin Kita Menyesuaikan Penyimpanan CH Ini Dengan Penyimpanan Antigen Penyimpanan Antigen Yang Kemungkinan Dalam Suhu Dingin Sebenarnya CH Ini Juga Apa Namanya Sebenarnya Sudah Sudah Ada Beberapa Paper Yang menyebutkan Bahwa CH Ini Memang Stabil Pada Apa Namanya Tidak Sensitive Terhadap Suhu Tetapi Dia Sensitive Terhadap PH Karena Ketika Pada PH Dia Akan Terjadi Desolusi Dari CH Itu Sendiri Ketika Kami Kemarin Baru Mencoba Stabilitas CH Dalam Suhu Yang Dingin Jadi Ketika Kita Karakterisasi Dalam Satu Bulan Pertama Karakterisinya Masih Persis Sama Ketika Karakterisasi Kita Pertama Kali Jadi Baru Progresnya Baru Seperti Itu Ibu Ibu Kemudian Apakah Satu Bahan Ajukan Bisa Digunakan Untuk Semua Jenis Vaksin Seperti Alum Tadi Alum Itu Banyak Sekali Digunakan Untuk Beberapa Jenis Vaksin Tidak Hanya Satu Jenis Vaksin Beda Dengan Yang Apa Namanya Tadi Beberapa Ajukan Lain Dia Hanya Satu Jenis Vaksin Jadi Alum Ini Sudah Banyak Digunakan Oleh Beberapa Jenis Vaksin Dari Dari Hepatitis Kemudian DTP Dan Lain Lain Itu Banyak Menggunakan Hanya Dari Alum Ini Ini Nanti Untuk Menentukan Apakah Ajukan Itu Bisa Dipakai Dalam Untuk Antigen Yang Spesifik Itu Kita Harus Mempertimbangkan Apakah Memang Apa Namanya Apa Namanya Apakah Protein Itu Apakah Antigen Itu Misalnya Cocok Sesuai Untuk Apa Namanya Dengan Karbonat Apatit Ini Apakah Memang Bisa Karbonat Ini Bentuk Mungkin Seperti Ikatan Atau Karena Kemarin Ketika Kita Coba Dengan Karbonat Apatit Ini Ternyata Memang Dia Membentuk Ikatan Dengan Kugus Karboksil Di Protein Jadi Memang Dia Terbentuk Ikatan Yang Nantinya Sehingga Bisa Menjadi Karrier Dari Protein Itu Tersebut Mungkin Seperti Itu Semoga Cukup Menjawab Kemudian Media Transport Untuk Ajukan Maksudnya Mungkin Rute Pemberian Ya Ibu Rute Pemberian Jadi Tadi Saya Menyampaikan Mengenai Rute Pemberian Vaksin Jadi Saat Ini Memang Dikembangkan Tutup Pemberian Vaksin Melalui Mukosa Mulut Jadi Kita Bisa Bebas Dari Jarum Suntik Mengurangi Limbah Jarum Suntik Jadi Metode Yang Baling Efisien Ini Nanti Tergantung Kita Ingin Menimbulkan Respon Imun Apa Nah Tadi Dari Penelitian Yang Sudah Kami Lakukan Ketika Pemberian Melalui Mukosa Itu Memang Belum Cukup Poten Untuk Menimbulkan Respon Imun Sistemik Meskipun Secara Teori Ketika Pemberian Melalui Mukosa Dia Juga Bisa Poten Menimbulkan Respon Imun Sistemik Tetapi Dari Penelitian Kami Kemarin Ketika Pemberian Melalui Mukosa Dia Memang Poten Memang Bisa Meningkatkan Respon Imun Mukosa Tetapi Belum Cukup Menimbulkan Respon Imun Sistemik Jadi Selama Ini Pemberian Vaksin Masih Dengan Metode Konfesional Masih Menggunakan Injeksi Intramuskular Karena Memang Di Dianggap Paling Efektif Pemberian Intramuskular Itu Untuk Menimbulkan Respon Imun Sistemik Begitu Kurang Lebih Cukup Cukup Menjawab Mungkin Pertanyaan selanjutnya Terima kasih Banyak Burah Iya Mungkin Pertanyaan selanjutnya Bisa ditampilkan Ada Tiga Pertanyaan Dari Bumona Sari Dari Pertanyaan Yang pertama Oh Ya Ofa Itu Kami gunakan Sebagai Model Protein Imunogenik Jadi Model Antigenik Jadi Ketika Kita Ketika kita membuat Misal Kita ingin membuat Vaksin Dari Bakteri A Atau virus A Kita Kita pilih Itu Apa namanya Bagian Antigenik Dari virus itu Atau bakteri itu Kemudian kita pakai dalam Sebagai vaksin Tidak Kita tidak menggunakan Satu Organisme utuh Karena ketika Satu organisme utuh Kita berikan ke Manusia Meskipun itu Sudah Dilemahkan Itu tetap Akan menimbulkan Efek Jadi potensinya Ketika diberikan Kepada Orang Dengan yang Immunocompromise Mungkin Atau yang Apa namanya Yang sistem Immunnya juga Belum Baik Seperti lansia Atau mungkin Bayi Itu malah Bisa menimbulkan Efek yang Tidak diinginkan Jadi Dia bisa Jadi patogenik Bukan immunogenik Tetapi malah Jadi patogenik Itu bisa terjadi Seperti itu Jadi kalau sekarang Vaksin itu Banyak dikembangkan Hanya dari Subunit Jadi bagian yang Antigenik Bagian antigenik Dari Bakteri Maupun Virus itu Jadi kalau Ova ini Kami pakai Sebagai model Protein Immunogenik Karena memang Ova Apa namanya Ova Memang standar Dipakai sebagai Model protein Immunogenik Dia bisa menimbulkan Respon imun Respon imun Spesifik Ova Kemudian Loh kristalin Oh Ini yang kami ukur Adalah Ukuran partikel Bukan ukuran Kristalinitas Kalau ukuran kristalinitas Mungkin Memang itu Kalau yang kita Ukur adalah Ukuran partikel Standar Nah Kalau ukuran partikel Kalau semakin besar Ya nanti Malah tidak Bisa di Uptek Tidak bisa diambil Oleh Sel Sel dendritik Sel pengambil Antigen itu Karena terlalu besar Terlalu besar Apa nanya Bisa ketika Di injeksikan Bisa malah Nanti Timbul Seperti tadi Granuloma Di tempat injeksi Bisa terjadi Malah Peradangan Di tempat injeksi Inflamasi Di tempat Apa namanya Inflamasi Pembengkakan Di tempat injeksi Itu Jadi Ketika itu Terlalu besar Jadi Ketika kita Bisa menurunkan Ukuran partikel Dia akan lebih mudah Diambil oleh Sel pengambil Antigen Antigen Persenting Sel itu tadi Sel pengambil Antigen Dia bisa ditangkap Oleh sel pengambil Antigen Yang kemudian Nanti dibawa Kau sistem imun Selanjutnya Diproses Sehingga menimbulkan Respon imun Yang diharapkan Seperti Terkait Oh Kalau hasil PI dari kami Itu Dari metode DLS Dynamic Light Scattering Menggunakan Particle Size Analyzer Jadi bukan Menggunakan Tem Kalau tem Kami memang Hanya Mengkaji Mikrostrukturnya Seperti itu Mbak Mona Semoga cukup Menjawab Kalau Polidiversity Nanti Ditentukan juga Sesuai Alatnya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Bu Rahmi Atas Pemaparannya Semoga Bisa menjawab Berbagai Pertanyaan Yang Telah Disampaikan Oleh para Peserta Mungkin Masih Ada Beberapa Pertanyaan Yang Yang Ingin Disampaikan Karena Keterbatasan Bisa Cek Di Beberapa Publikasi Yang Hari ini Oke Selanjutnya Saya Ucapkan Terima kasih Banyak Terima kasih Untuk Pemateri Kita Prof. Yusril Dan Dr. Rahmi Atas Pemaparan Materinya Luar biasa Sekali Bisa Membuka Wawasan Kita Semua Kalau Boleh Saya Simpulkan Dari Pemateri Yang Pertama Tadi Dari Prof. Yusril Beliau Telah Mengembangkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dari Indonesia Untuk Bisa Dimanfaat Sebagai Bahan Biomateri Hidroksi Apatit Dan Komposit Material Dengan Bahan Lain Baik Itu Dengan Polimer Keramik Maupun Logam Dan Telah Dianalisis Untuk Aplikasi Regenerasi Pada Tulang Dan Dental Kemudian Dari Dr. Rahmi Beliau Telah Memaparkan Materi Mengenai Pemanfaatan Hidroksi Apatit Sebagai Alternatif Pengganti Ajufan 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 Berbandasar Alumina Yang Ternyata Memiliki Sifat Non-Toxis Yang Lebih Dari Ajufan Yang Telah Banyak Dikembangkan Oke Sekian Dari Saya Untuk Saya Serah Kembali Terima kasih Kembali Kami Ucapkan Kepada Pembicaraan Kita Pada Webinar Hari Ini Yaitu Prof. Yusrin Dan Dr. Rahmi Atas Materi Yang Telah Disampaikan Juga Tanya-jawab Sudah Kami Lakukan Barusan Jawaban Yang Diberikan Sangat Komprehensif Dan Semoga Kepada Para Penanya Jawabannya Bisa Memuaskan Terima Kasih Juga Kami Ucapkan Kepada Moderator Kita Ibu Fiko Telah Memimpin Acara Webinar Pada Siang Hari Ini Tidak Lupa Juga Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Pesita Webinar Yang Telah Mengikuti Rangkaian Acara Kita Dari Awal Hingga Akhir Semoga Materi Yang Diberikan Dapat Bermanfaat Bagi Kehidupan Masing-masing Sebelum Saya Tutup Saya Mengingatkan Kembali Bahwa Webinar Ini Adalah Webinar Series Yang Dilaksanakan Kembali Di Minggu Minggu Setelah Ini Akan Saya Betakan Jadwal Kembali Yaitu Yang Pertama Dalam Minggu Depan Di Jumat 16 Juli 2021 Di Jaman Sama Yaitu 13.30 Akan Ada Webinar Sesi Kedua Dengan Tema Yang Sama Dengan Tema Hari Ini Yaitu Pengembangan Riset Smart Biomaterial Dan Tissue Engineering Part 2 Selanjutnya Pada 23 Juli Jumat Juga Ada Webinar Kembali Pada Hari Jumat Tanggal 30 Juli 2020 Dengan Judul Prospek Biomaterial Dari Sudut Pandan Industri Farmasi Atau Alkes Dan Yang Terakhir Webinar Sesi Kita Yang Terakhir Akan Diadakan Pada Hari Sasa 3 Agustus 2021 Dengan Judul Biomaterial Science Meeting In Conjunction With IBSI 2021 Kepada Seluruh Peserta Yang Sudah Mendaftar Diharapan Untuk Menghadiri Webinar Kita Kembali Pada Jadwal Yang Sudah Saya Sampaikan Sebelumnya Baik Karena Kita Sudah Sampai Pada Ujung Acara Juga Pada Peserta Yang Belum Mengisi Absensi Bisa Disi Dulu Absensinya Sudah Diberikan Oleh Pak Sabto Di Kolom Set Yang Sudah Pada Zoom Para Peserta Masing-masing Nanti Dari Forms Itu Bisa Digunakan Kembali Untuk Data Kita Mewakili Departemen Kami Kimia Memohon Maaf Jika Terdapat Kesalahan Kata Maupun Perbuatan Selama Mandu Acara Tidak Lupa Juga Kami Selalu Mengingatkan Untuk Para Peserta Semua Untuk Selalu Menjaga Protokol Kesehatan Menjaga Kesehatan Semoga Kita Semua Dapat Diberikan Kesehatan Selama Lamanya Terjauh Dari Pandemi COVID Baik Baik Segitu Saja Diri Saya Terima Silahkan Untuk Meninggalkan Room Zoom Terima Kasih Makasih 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 Boleh Live ya Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nyan pamit dokter Yuni Maturnuan Sangha Barani dan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nje sami-sami Sukses Nje Assalamualaikum Alhamdulillah Terima kasih Pak Kadep Pak Kadep Dan Bapak Kaprodi Assalamualaikum Assalamualaikum Ini mungkin Bisa di Lepasalamualaikum